Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Iwan Kurniawan mengatakan pihak kepolisian akan terus melakukan proses kasus dugaan ujaran kebencian dengan terlapor. Ahmad Dhani, mungkin saking berlebih-lebih hanya kuota internet pelapor KSang, membuatnya ia hanya membuka Youtube, bukan Twitter, hahaha. Dalam kasus ini, Ahmad Dhani dilaporkan oleh pendukung Ahok, sudah diperiksa sebagai saksi, dan belum diproses lebih jauh mengenai statusnya. Tersangka atau tidak, entah mengapa, saya cukup optimis dengan cuitan tersebut dapat dijadikan tersangka, mengapa, berhubung ujaran kebencian yang jelas-jelas. Terlihat, Jack Lapian dari BTP Network mengatakan, membuat kicauan di akun Twitter at Ahmad Dhani Pras, nadanya menghasut penuh kebencian. Siapa saja idukung penista agama adalah bajingan perlu diludahi mukanya, ADP, at Ahmad Dhani Pras. Cuitan tersebut sangat jelas memberikan ujaran kebencian kepada Ahok, meskipun nama Ahok tidak tercatat. Kita tahu bahwa label penistaan agama, sudah disematkan diri oleh para kaum bumi datar. Menurut Jack, bukan tweet itu saja yang dengan sengaja dicuitkan Ahmad Dhani. Di Twitternya, dihapus Dhani karena ketakutan, kicauan lain tak kalah bermasalah. Bukan berarti menghapus tweet dapat menghilangkan bukti. Bukti screenshot sudah diberikan, bagi Jack dan kawan-kawannya. Apa yang dicuitkan Ahmad? Dhani bisa menjadi black campaign merusak. Memang terbukti di dalam kekalahan Ahok karena dihantam oleh Isusara begitu kejam. Kalah. Putaran kedua, hanya satu alasan membuat ia kalah. Ia tidak dikalahkan kepuasan warga Jakarta. Tertinggi DKI berada bawah pemerintahan Jarot. Ahok Jarot tidak kalah karena hasil kerja. Kerja mereka luar biasa. Maka kesimpulan akhir, Isusara yang dihembuskan terus-menerus. Bagai angin semilir di setiap khotbah Jumat dan bahkan Minggu. Angin gurun diteriakan mimbar-mimbar agama membutakan batin para jemaat. Sehingga berhasil dituntun ke dalam pilihan lain. Ini menghasut, mengajak atau menyebarkan kebencian karena mau pilkada putaran kedua. Dan saya lihat ini kok kayak orang frustasi. Artinya, enggak ada jalan lain seperti program. Apalagi saat kita tahu Pak Basuki, Cahajapur nama Ahok sedang dalam proses peradilan. Artinya, belum putusan tetap tapi beliau, Ahmad Dhani, menyatakan sebagai penista agama. Kata Jack. Lantas Iwan Kurniawan, Kapolres Metro Jakarta Selatan menuturkan saat ini status Ahmad Dhani masih sebagai saksi terlapor. Jika ada alat bukti yang cukup statusnya akan ditingkatkan tersangka. Pihak lapor, Jack dari BTP Network, tentu berharap bahwa kasus dapat menjadi pelajaran. Bagi warga agar tidak lagi pihak menyebarkan ujaran kebencian. Praktik intoleransi dari kaum ontoleran terbukti dapat memenangkan pasangan calon yang tidak kompeten. Bahkan menang adalah orang-orang jelas-jelas bencus memimpin. Sebuah perusahaan dan perkataannya. Lagi-lagi saya katakan, lima tahun ke depan, Jakarta siap-siap akan menjadi kota yang mundur. Ini bukan ujaran kebencian, melainkan prediksi dan penglihatan didasarkan oleh rasionalitas analisis panjang dari pemikiran pendukung Anis Sandi intoleran. Dalam laporannya, Ahmad Dhani diduga melanggar pasal 28 ayat 2. Jungto 45 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ahmad Dhani merupakan salah seorang pendukung Anis yang sudah kita tahu berjiwa intoleran di dalam cuitan-cuitannya. Tidak heran jika lihat keadaannya sekarang ini bermanfaat lagi. Bahkan untuk Sandi, tugasnya selesai, waktunya ia dibuang. Bahkan keadaan keluarga turun jauh dari standar. Mula-mula, ia dan istrinya harus berjualan cilok, malu. Lihat saja sampai-sampai mereka mengaku-ngaku menjadi tim kerja Anis Sandi. Pada akhirnya Gubernur Bayangan DKI Jakarta, Sudirman Said pun memberikan Konfirmasi bahwa Dhani dan Mulan bukanlah siapa-siapa, jelas, sudah selesai mengujar kebencian, sekarang ditendang, hahaha. Betul kan yang saya katakan? Terima kasih telah menonton!